Baik, Bapak, kita mulai sebentar lagi ya, Pak. Ini sudah memastikan peserta sudah aktif menyalakan juga. Sudah tersambung semua ya, Bapak-Ibu, hadirin para pembicara. Baik. Sedang masuk, Rupanya sedang masuk ini. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini kita hadir dan bertemu dalam webinar Perhubungan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 yang diinisiasi oleh ITS Indonesia. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak-Ibu untuk melepas masker. Namun kami tetap mengingatkan bagi hadirin yang berada di luar ruangan untuk tetap diimbau mematuhi protokol keadaan yang berada. Berkenalkan saya, Danis Anisal, sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Namun sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan secara singkat menemani ITS Indonesia. ITS Indonesia atau Intelligent Transport System merupakan organisasi nirlaba yang didirikan untuk membangun sistem transportasi cerdas dan terintegrasi di Indonesia. ITS Indonesia hadir untuk menjadi alternatif solusi dari kemacetan, menjelaskan penyamanan dalam bertransportasi serta ramah lingkungan. Dan saat ini, ITS Indonesia periode 2020-2023 memiliki 5 rencana kerja, yaitu mendukung keciptanya mobilitas cerdas, mendorong transformasi digital dalam pengembangan transportasi, mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, mendukung mobilitas yang berkeadilan, serta berkelanjutan lingkungan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ITS Indonesia dan ingin mendapatkan materi presentasi dari para pembicara, bisa mengunjungi langsung oleh Center ITS Indonesia di website ics-indonesia.org. Siap kami cintai serta insan pemerhatian transportasi yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Persibungan Nasional, ITS Indonesia mengadakan webinar yang akan membahas mengenai transportasi nasional yang akan melibatkan perwakilan dari unsur kolaborasi Penta Helix dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mengundang berbagai unsur dalam kolaborasi Penta Helix yang akan bersama-sama mendorong kewujudannya Indonesia 2045. Regulator Instansi Pendidikan Pelaku Industri, Masyarakat Sikil, serta media ikut serta dalam webinar pada hari ini. Izinkan saya untuk menyapa pendicara webinar pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Judika Latifati selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai final speaker pada hari ini. Selamat pagi, komenmu. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak William Sambandar selaku Presiden ITS Indonesia untuk memberikan opening remarks. Selamat pagi Pak Willy. Dan tentunya... Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Saya juga akan menyapa Bapak Hindro Surahmat, ATD MSI selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI-SCTD. Selamat pagi Pak Hindro. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manjur, selamat pagi Pak William. Selamat pagi. Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hindro. Saya juga akan menyapa selanjutnya Ibu Eka Sari Lorena Surbaki, pelaku Direktur Utama PT Eka Sari Lorena. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selanjutnya saya juga akan menyapa Ibu Maria Yuliana Dewanis, selaku pemimpin redaksi bisnis Indonesia. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Saya juga akan menyapa Ibu Ellen Sanggili. Pak Handi, transportasi Indonesia. Selamat pagi Ibu Ellen. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelum memulai agenda berikutnya, mari kita bersama sahabat menyanyikan lagu Kebangsaat Indonesia Raya. Kepada para hadiri, saya mohon untuk bersyukur sempurna. Selamat pagi. Indonesia Raya 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 selamat menikmati selamat menikmati ya baik Bapak Ibu untuk acara selanjutnya adalah penyampaian opening remarks dari Bapak William Sabantar selaku Presiden ITS Indonesia kepada Bapak William kami persilahkan terima kasih Mbak Danis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang kami hormati Bapak dan Ibu para panelis yang sudah hadir bersama pada hari ini Bapak Indro Surahmat, Ibu Eka Sari Lorena, Ibu Maria Benyamin dan Ibu Ellen Tangkudung yang kami hormati seluruh peserta yang hadir lewat jaringan sum pada hari ini Pertama-tama, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Perhubungan atas kesediaan hadir dan memberikan pidato kunci pada webinar hari ini webinar hari ini adalah webinar spesial yang dilaksanakan oleh ITS Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan kami sengaja memilih tema Perhubungan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan diselaraskan dengan tema yang dipilih oleh Panitia Hari Perhubungan Nasional Bergerak Harmonikan Indonesia melalui gerakan mengharmonikan Indonesia ITS Indonesia memandang pentingnya untuk menyiapkan visi, misi dan rencana sistem transportasi nasional yang mendukung perwujudan cita-cita bangsa Indonesia 2045 saat mana bangsa ini akan memasuki usianya yang ke 100 tahun sebagaimana tercantum dalam ringkasan eksekutif visi Indonesia 2045 oleh Bapak Penas disebutkan ada empat pilar pembangunan 2045 yaitu pembangunan manusia dan pembangunan ITS pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan perhubungan nasional memainkan peran vital dan instrumental dalam mewujudkan keempat pilar pembangunan Indonesia 2045 Bapak Menteri yang kami hormati kami laporkan ITS Indonesia berkeinginan merekomendasikan untuk disiapkannya sebuah strategi nasional sistem transportasi yang mendukung visi Indonesia 2045 di dalamnya pengembangan ITS atau transportasi cerdas tentu menjadi sebuah keniscayaan kita sedang hidup di era digital dimana big data artificial intelligence dan internet of things perlu menjadi bagian integral dari pengembangan sistem transportasi nasional ITS Indonesia mendukung penuh pemerintah untuk mewujudkan sistem transportasi nasional 2045 yang maju harmoni dan berkelanjutan ITS Indonesia sebagai organisasi yang bergerak mendorong sistem transportasi cerdas memiliki visi yang sejalan dengan visi pemerintah visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan perhubungan nasional yang maju berteknologi tinggi dan mampu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana di seluruh penjuru Nusantara kami memandang sektor perhubungan adalah tulang punggung atau backbone dari upaya perujutan pilar-pilar pembangunan Indonesia 45 pada kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Menteri telah hadir bersama kita empat pembicara yang akan memberikan perspektifnya dalam berbagai sektor ada dari unsur pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pak Indro yang juga membawahi sekolah-sekolah transportasi sumber daya manusia di Indonesia kemudian juga ada pelaku industri dan operator transportasi yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ibu Eka Sari kemudian juga ada dari media masyarakat sipil atau komunitas yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Maria dan juga dari perguruan tinggi yang dalam hal ini dan dari civil society masyarakat transportasi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ellen dan ini kita ingin menuruskan bersama-sama dari berbagai stakeholders akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan seluruh unsur yang terlibat dalam webinar Perhubungan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua maupun masyarakat dan bangsa Indonesia demikian kami laporkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak William atas sambutannya baik selanjutnya adalah penyampaian keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Budi Karyasumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Budi Karyasumadi kami persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Upsiasu Namun Udaya dan Salam Bajikan Yang saya harwati Bapak William Sabandar Presiden ITS Indonesia Bersaah Jajarannya para pembicara Ibu Eka Sari Lorena Subargi Direktur dari PT Eka Sari Lorena Yang saya harwati Ibu Maria Benyamin Pimpinan Derajati Bisi Indonesia Yang saya harwati Ibu Ellen Kofi Tangkunu Pengabat Ramutasi dan Pak Kindro Surahmat dari STTD Puji syukur kepada Tuhan Yang Maesah kita bisa bertemu dalam satu acara yang sangat baik yaitu bagaimana kita melakukan satu harumat dengan tema hubungan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggaran oleh Intelligent Transkortism ITS Indonesia sebelumnya saya ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ITS Indonesia sebagai platform pengembangan smart mobilitas mobility dan ekosistem dari transportasi digital yang telah membantu dalam mendorong hadirnya sistem transportasi yang cerdas dalam berbahagia para hadir yang berbahagia sesuai dengan tema hari ini secara garis besar saya ingin menyampaikan empat poin yaitu kondisi makro global ataupun Indonesia konsep konektivitas Indonesia Emas program strategi kementerian perubahan dan apa yang kita lakukan setelah beberapa hal yang ingin saya sampaikan yaitu isu global isu lingkungan COVID hingga masalah resi ekonomi bahkan di negara maju lonjakan inflasi sudah di atas 2% kita patut bersyukur saat ini kita sudah berhasil keluar dari resesi dan pertumbuhan ekonomi menembus angka 7% satu prestasi yang luar berjasa dan Presiden selalu menginsuruskan agar kita mengambil tindakan ekstra ordinary dalam menghadapi pandemi ini kita harus antisipasi harus responsif harus peka dalam merespon ketidakpastian ini menurut proyeksi Bapak Nas dengan adanya investasi di bidang kuat sustur dan pendidikan sehingga diharapkan ekonomi akan tumbuh 6,5% pada tahun 2024 kita tahu di rencana Indonesia Emas yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IPTEC pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pemerataan pembangunan pemantapan ketahanan nasional tata kelola pemerintahan pemerintah presiden menyampaikan bahwa negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik dua hal ini akan menjadi fokus dari pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 kita juga harus memikirkan konektivitas bahwa sektor transportasi menjadi satu aspek yang dapat menunjang perwujudnya Indonesia Emas 2045 Indonesia tengah fokus pada terciptanya konektivitas darat laut udara dan perkereta api saat ini pembangun infrastruktur sektor transportasi sedang gencar kita lakukan mulai membangun Proving Ground membangun Tanjung Carat membangun New Ambon membangun kereta cepat LRT MRT tentunya kita juga memastikan bahwa Patiman menjadi satu pusat logistik yang bisa diintegrasikan dan dilakukan dengan smart dan berkelanjutan isu konektivitas bahwa infrastruktur remputasi merupakan polo ukur dalam interaksi antara wilayah dan peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah saat ini pemerintah terus melakukan penguatan aksesimilitas daerah tertinggal terdepan terluar dan perbatasan agar pertumbuhan perekonomian merata ke seluruh Nusantara khususnya ke Indonesia bagian timur orang konektivitas dapat saya katakan untuk mencapai saat tersebut maka pembangunan infrastruktur transportasi menjadi kuncian mengingat Indonesia sebagai negara kepulau dengan jumlah penduduk tertinggi di Asia pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi terus dilakukan pemerintah sering dengan berkembangnya infrastruktur transportasi makin kebutuhan akan CSDN berkualitas dan juga semakin meningkat saat ini pemerintah sedang menyiapkan berbagai major proyek infrastruktur transportasi dukungan transportasi sebagai penghubung diharapkan dapat memujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi menterian perhubungan saat ini telah melakukan inovasi dan perombosan dengan membuat pola perdagangan baru dalam menjamin kelanceran logistik melalui tol laut jembatan udara dan subsidi dalam hal transportasi berkelanjutan para hadirin ke depan pembangunan transportasi akan mengedepankan konsep berkelanjutan yang mencakup aspek keselamatan terjangka ases tinggi dan rendah polisi untuk itu inovasi terus diperkuat salah satunya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi pembangunan pelabuhan dengan konsep greenport mulai dikembangkan di Kementerian Perhubungan selain itu pengembangan sarana transportasi berbasis listrik seperti mobil listrik juga menjadi inovasi yang terus dikembangkan lalu apa yang akan kita lakukan untuk menuju Indonesia 2040 Kementerian Perhubungan akan terus mendukung dengan cara yaitu tetap konsisten membangun infrastruktur yang menjalin konektivitas dan aksesibilitas Nusantara sebagaimana arahan Presiden dan rencana strategis Kementerian Perhubungan selain itu juga akan terus melakukan inovasi dan transformasi sebagai langkah ekstra romeri dalam menciptakan terombosan di bidang transportasi berkelanjutan terakhir diperlukan sinkronisasi kolaborasi pentahenik ya pemerintah perguruan tinggi media suasana masyarakat dan ini harus kompak dan berkolaborasi demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan akhir kata semoga webinar ini dapat memberikan manfaat masukan bagi perkembangan transportasi Indonesia terima kasih wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om sihatu kabudaya dan salam kebajikan baik terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi atas sambutannya izin saya highlight sedikit ya Pak mengenai konektivitas ini dan juga sektor transportasi bisa menunjang mewujudkan Indonesia Mas 2045 melalui berbagai inovasi dan juga kolaborasi baik sebelum Bapak Menteri Perhubungan meninggalkan acara kami mohon kesediaan waktunya untuk melakukan sesi foto bersama kepada seluruh pembicara dimohon untuk menyalakan kamera baik kami tunggu hingga siap baik saya izin kandat ya Bapak Ibu satu dua tiga baik satu kali lagi satu dua tiga saya mohon saya mohon izin satu kali lagi ya Bapak ya sepertinya tadi ada display yang berubah-ubah baik satu dua tiga baik terima kasih Bapak Menhub atas nama ITS Indonesia halo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya laku Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas kesediaan yang menghadiri webinar pada pagi hari ini namun dikarenakan ada agenda lainnya Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat mengikuti rangkaian webinar hingga akhir acara terima kasih Pak baik kita lanjutkan kepada acara selanjutnya hadirin sekalian dalam kegiatan webinar kali ini akan ada empat pembicara beliau adalah Bapak Hindro Surahmat ATD MSI selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia kemudian Ibu Eka Sari Lorena Surbati selaku Direktur Utama PT Eka Sari Lorena dilanjutkan oleh Ibu Maria Yuliana Benyamin selaku pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia dan juga Ibu Ellen Tanggudung selaku pengalaman transportasi Indonesia kemudian jika ada di Anmara hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para pembicara Anda dapat menyampaikan pertanyaan melalui INA box yang terdapat ditawar kemudian jangan lupa menyebutkan nama kemudian institusi atau organisasi dan sebutkan kepada siapa pertanyaan tersebut itu juga beberapa pertanyaan yang akan kami pilih untuk dijawab langsung oleh para sesi tanya-jawab dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi presentasi dari para pembicara bisa mengunjungi knowledge center ITS Indonesia di website its-indonesia.org baik memasuki agenda utama penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Hindro Suratmat ATDFSI selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia yang akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan perhubungan nasional 2045 kepada Bapak Hindro kami persilahkan terima kasih terima kasih Mbak Danis yang kami hormati Pak William Mbak Danis Bu Eka Bu Ellen Bu Maria Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan pada kesempatan yang baik ini Alhamdulillah SDTD diberi kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di acara webinar yang diinisiasi oleh GS Terima kasih Pak William sudah memberi kesempatan kepada kami bahkan kami nanti setelah ini ingin ngobrol banyak untuk bisa bersama-sama membantu SDTD karena kedepannya kami perlu bapak untuk bersama-sama membangun SDM perhubungan yang baik dan hari ini luar biasa bagi saya Pak William Bapak Ibu sekalian dari empat narasumber tiga ibu-ibu saya lagi sendiri tapi sekalian pada kesempatan yang baik ini kami memaparkan terkait dengan SDM di perhubungan terutama mungkin perhubungan darat karena kami untuk membangun SDM perhubungan darat kami mulai dari pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan perhubungan nasional untuk masa depan tentunya dan perkembangan teknologi yang luar biasa terutama di bidang IT kami harus bertransformasi juga menyiapkan SDM yang mengikuti perkembangan zaman atau teknologi tersebut sehingga tadi awal sudah saya sampaikan saya perlu Pak William ini kedepannya kira-kira seperti itu di outline kami saya berbicara terkait dengan transportasi dan persatuan di Indonesia tentu terus akselerasi pembangunan dan kompetisi SDM di berhubungan peran PTD saat ini seperti apa dan mungkin ke depannya seperti apa serta kami menginformasikan terkait dengan adanya pola pembibitan untuk menjalin persatuan atau NKRI menjaga NKRI lanjut waktunya tidak banyak sehingga kami simple saja lanjut transportasi dan persatuan kami menyampaikan bahwa kita ini mempunyai latar belakang negara kepulauan yang tentu perlu transportasi yang baik seperti disampaikan Pak Budi Pak Menteri tadi bahwa konektivitas menjadi sangat penting untuk bisa mendukung pembangun nasional di negara kepulauan transportasi dan ipolexus ini tentu sangat kuat karena seluruh kegiatan ekonomi politik sosial budaya itu sangat tergantung pada transportasi saat ini di masa pandemi COVID kita sudah sangat merasakan bagaimana seperti di ekonomi di Bali menjadi persoalan karena memang pergerakan kita berkurang karena ada pandemi tentu transportasi sangat penting bisa mendukung ekonomi yang lebih baik transportasi mendorong pembangunan dan penunjang persatuan-persatuan bangsa ini pasti bahwa transportasi kita akan menghubungkan seluruh wilayah-wilayah baik itu yang di Jawa luar jawa maupun yang terluar Indonesia akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dan akan sangat rentang apabila transportasi antar daerah kita tidak baik karena banyak persoalan yang muncul apalagi dengan adanya persaingan global kita yang selanjutnya akan menyampaikan bahwa untuk mendukung SDM yang baik karena kita mempunyai otonomi daerah kita menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memujudkan SDM di daerah jadi jangan SDM pusat saja yang mempunyai kualitas baik tentu harus SDM yang baik juga pada penyelenggara transportasi di daerah terutama di dinas perhubungan baik itu di kota maupun provinsi kebetulan saya punya pengalaman juga sebagai salah satu pejabat pernah di tugas di daerah di kota di kota Palu di provinsi Sulawesi Tengah dan sampai akhirnya di pusat ini punya pengalaman ternyata memang perlu adanya SDM yang baik di seluruh wilayah Indonesia terutama di kota dan kota yang jauh dari pusat pusat pemerintahan kita lanjut fungsi transportasi sendiri saya kira juga mendukung pergerakan orang dan barang serta mewujudkan konektivitas nasional mendukung pembangunan ekonomi tentu dan mendukung pertumbuhan industrialisasi lanjut lanjut saya kira hal yang perlu menjadi dasar kami juga untuk menyelenggarakan SDM atau pendidikan di bidang perhubungan untuk SDM perhubungan yaitu kebijakan presiden yaitu pendidikan diarahkan kepada pendidikan vokasi dengan skema robot pembelajaran praktek lebih besar daripada pemberian teori tentu ini penting karena pendidikan vokasi 70% harus praktek begitu juga di SDTD pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka seluas-seluasnya keseluruhan kerjaan terutama kami juga selama ini punya pola pembibitan yang menjadi regulator di pemerintah daerah maupun pusat tapi kita juga menyiapkan atau memberi kesempatan untuk pendidikan pendidikan untuk di luar pemerintah kita juga menyelenggarakan pendidikan pendidikan short cost short cost yang bersertanya dari LRT dari MRT dari pengemudi untuk terkait dengan keselamatan itu penting itu kita juga menyelenggarakan selanjutnya model pendidikan menggunakan sistem pendidikan tahap berdasarkan jenis kompetensi jadi kita mempunyai kompetensi yang cukup banyak nanti kami paparkan di belakang dan kita mempunyai dosen instruktur yang profesional tapi kami terus mengembangkan karena perkembangan teknologi itu perlu diikuti oleh pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh industri atau di lapangan tentu kami juga menyiapkan dosennya harus mengikuti perkembangan juga sehingga kita perlu makan perlu kerjasama dengan pendidikan-pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri kita punya kerjasama dengan Mohdl University kita juga punya kerjasama dengan Thailand kita apa namanya Mohdl itu di Thailand kita juga kerjasama dengan di Australia kita punya kerjasama dengan di Korea dan sebagainya kita juga berharap memberi kesempatan pada masyarakat yang kurang mampu dari sisi perekonomian kami memberikan biasiswa untuk beberapa taruna kita yang tidak mampu kita berikan biasiswa bahwa saat hari ini saya akan rencana akan pergi ke Seragen juga karena akan mengunjungi salah satu taruna yang katanya ingin mengundurkan diri karena keterbatasan ekonomi dan itu akan saya datangi untuk tetap masuk dengan saya akan membebaskan seluruh biaya pendidikan dan kalau memang masih kurang saya akan mencarikan bapak angkat atau orang tua hasil sehingga nanti keluarga dari taruna tersebut yang katanya kesulitan akan bisa menyelenggarakan kehidupan dengan baik walaupun tarunanya itu tetap sekolah di sini karena tarunanya katanya ingin bekerja saja dari sekarang untuk membantu orang tua katanya seperti itu akan saya datang itulah bentuk wujud dari juga kami peduli kepada warga negara kita yang kurang mampu atau kurang beruntung terutama di bidang ekonomi untuk mengikuti pendidikan di STTT tentu yang terakhir ada pendidikan harus link and match dengan dunia industri baik itu di dunia industri maupun di pemerintah daerah harus sama harus nyambung apa yang diperlukan lanjut kalau kebijakan Pak Menteri sudah disampaikan jelas bahkan bahwa penyelenggaran pendidikan vokasi harus profesional dan lebih efisien kami mengevisienkan kami punya BLU juga supaya penampil lebih efisien tidak menggunakan uang negara kalau bisa jadi kita sudah mencoba mengurangi penggunaan uang negara dengan menyelenggarakan diklat-diklat dengan melaksanakan BLU badan lain umum kualitas lulusan harus lebih ditingkatkan termasuk kemampuan bahasa Inggris atau bahasa internasional harus baik dan kita Alhamdulillah cukup bagus anak-anak kalau dari sisi bahasa tertutup keterampilannya fokus memberdayakan masyarakat yang tidak mampu seperti yang kami sampaikan tadi dan senantiasa menjaga iklim pendidikan yang kondusif dalam kampus jadi humanis tidak ada pukul-pukulan kira-kira seperti itu yang dulu ada keterasan dan sebagainya kami sangat indah Alhamdulillah sudah cukup lama hal itu tidak terjadi di SDTD ini baik saya kira untuk role model pendidikan-pendidikan yang kedinasan selanjutnya memanfaatkan tenaga profesional melalui kerjasama dengan universitas asosiasi organisasi dan profesi masyarakat Indonesia masyarakat transportasi Indonesia hingga pertama kami tadi sudah sampai Pak William kita kerjasama saya kira juga senang kalau ada Bu Eka Sari Lorena Bu Maria mungkin Bu El saya sering ketemu membantu kita di SDTD supaya lebih baik dan saya kira bagaimana SDM itu lebih bermanfaat ke depannya sesuai dengan kebutuhan lanjut untuk meningkatkan pendidikan yang jelas SDT mempunyai guru-gulung 70% praktek dan 30% teori perbaikan kualitas dosen harus melakukan pemagangan dan beasiswa di pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri karena masa pandemi COVID kami sudah bertransformasi dengan pendidikan jarak jauh PCC prakteknya pun juga kita sesuaikan bagaimana praktek dari PCC jadi kami siasati di masa pandemi COVID sehingga kualitas pendidikan taruna kita di SDTD tetap terjaga meningkatkan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi lain menyelenggarakan dikelat pemberdayaan dengan masyarakat kami cukup banyak bahkan tahun kemarin kita bisa menyelenggarakan dikelat pemberdayaan masyarakat yang seluruh Indonesia itu lebih dari 4.700 tapi mohon maaf tahun ini agak berkurang kelihatan lanjut kami lanjutkan peran SDTD dalam pengembangan SDM kami yakin bahwa SDM itu menjadi salah satu faktor penting untuk majunya satu negara sehingga kalau SDM nya tidak baik saya kira sulit kita untuk bisa bersaing atau maju pasti kita kalah dengan apa namanya negara-negara luar sehingga saat ini kita masih banyak kekurangan terutama di daerah banyak SDM yang mungkin tidak berkompeten situasinya mutasi antara di pemerintah daerah terutama itu juga sangat cepat dan tidak berbasis pada latar belakang pendidikan dan sebagainya juga ini persoalan ada konsentrasi di Jawa pola karir alumni kita kadang-kadang tidak jelas dan terjadi kesenjangan kualitas antara aparatur pusat dan daerah ini kita rasakan sehingga kita akan melakukan perubahan-perubahan untuk bisa menciptakan aparatur perhubungan darat yang kompeten mempunyai kompetensi dan ini seluruh taruna kita yang lulus mempunyai kompetensi yang cukup banyak dan itu kita uji dari PNSP maupun dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perkereta Apian jadi sertifikat dari PNSP ada juga dari Perkereta Apian juga ada dari Dijendara juga ada selanjutnya kita juga memberi reward and punishment yang efektif pada taruna-taruna kita yang berprestasi maupun yang mau melakukan pelanggaran jadi kita kalau ada pelanggaran yang fatal kami juga harus menghukum kalau yang fatal ya mohon maaf kami harus memberhentikan karena harus menjaga marwah dari pendidikan kami harus mengorbankan satu-dua orang yang melanggar pelanggaran yang berat dan itu kami lakukan kemarin dengan rasa sedih dan kecewa terpaksa memberhentikan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan ini yang terkait dengan atitude kita ini yang yang penting sehingga kami di pendidikan SDT selalu mengedepankan adab dulu baru ilmu saya sampaikan seperti itu penting adab itu atau soft skill terkait dengan adab baik itu attitude berlaku taruna disiplin tanggung jawab dan sebagainya itu penting itu kita kedepankan juga setelah itu baru kita meningkatkan kemampuan intelijensi di bidang transportasi tidak ada kesenjangan antara harapan kita tidak ada kesenjangan darah pemerintah SDM pusat dan daerah lanjut misi-misi saya kira kita mempunyai visi menjadi lembaga vokasi yang unggul dalam mengwujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima profesional beritika dan memenuhi standar kepotensi nasional dan internasional ini visi kita dan kita mempunyai tujuh visi yang saya kira saya tidak akan disampaikan semua tentu karena ini akan memerlukan waktu jadi kami tampilkan saja lanjut bapak-bapak sekalian ini SDT menyelenggarakan pendidikan baik-baik itu timpat transportasi sarjana terapan D3 manajemen transportasi jalan D3 manajemen transportasi perkeretapian dan D3 teknologi rekas otomotif upgrade dari D2 pengujian kendaraan permotor penting ini mengingat core dari salah satu tugas kami di perhubungan yaitu keselamatan sehingga kami berpikir mengenai pengujian kendaraan permotor dan terkait dengan otomotif untuk mengingatkan selamatan itu menjadi salah satu hal yang penting kamu harus lakukan di samping itu kami juga menyelenggarakan pendidikan S2 yang baru saja keluar SK tahun ini dan insya Allah tahun depan bulan Februari kita sudah mulai pendidikan S2 membuka S2 baru dan pendaptarannya diawali di bulan November tahun ini kita ada dua program studi yaitu inovasi dan pemasaran transportasi darat serta studi rekasah keselamatan transportasi darat di Manchester ini baru baru akan dilaksanakan tahun depan namun pendaptarannya akhir tahun ini kita laksanakan selanjutnya kita juga mau punya pendidikan kompetensi yang baik itu dilaksanakan short cost maupun oleh taruna-taruna kita untuk penilai andalalin peninsun andalalin manajemen dan reka salu lintas manajemen transportasi perkereta apian terkait dengan troubleshoot untuk apil dan perlengkapan jalan yang lain kita juga melaksanakan kerjasama industri baik itu industri dan tentu pemerintah daerah kita cukup banyak kerjasama dengan pemerintah daerah industri kita juga cukup banyak terutama industri bidang transport lanjut Bapak-Ibu sekalian kami harus menyampaikan kompetensi lulusan PTD SDT untuk kompetensi setiap taruna kita mempunyai kompetensi perencanaan simpul jaringan jalan perencanaan jaringan traik anggutan umum penyusun andalalin auditor keselamatan jalan inspektor keselamatan jalan pemantau penilai keselamatan jalan penyuluh keselamatan lalu lintas anggutan jalan investigator kecelakaan lalu lintas manajemen dan survei LLAC serta manajemen anggutan umum ini salah satu kompetensi yang ada di D4 transportasi darat lanjut ada juga kompetensi tentu di D3 transportasi jalan manajemen survei pengelolaan terminal pengelolaan parkir pengelolaan apil manajemen anggutan umum perencanaan jaringan traik anggutan umum analis data kecelakaan jalan manajemen operasional unit penimbangan dan pengawasan bidang LAC serta pengelolaan penelapan jalan ini kompetensi yang mereka akan terima pada saat saya keluar dan mereka mempunyai sertifikat kompetensi yang keluar dari BNSV Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Lanjut Waktunya lagi ya Pak ya Ya siap untuk ketiga perketahapian kita mempunyai 10 juga kompetensi mengatur perjalanan mengendali perjalanan sarana perketahapian administrasi pelaporan penyusuran tarif perketahapian administrasi perjalanan perketahapian pengujian sarana perasalanan perketahapian pengujian sarana perketahapian dan sertifikasi SDM perketahapian pengelolaan grafik atau KPK serta pengelolaan keselamatan keamanan perketahapian lanjut saya kira pola pembibitan ini perlu kami sampaikan singkat lanjut kami mempunyai kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk SDM nya di pemerintah daerah 70% pemerintah daerah 30% pemerintah daerah 70% pemerintah pusat nya 30% pemerintah daerah itu untuk pembina kaupaten kota dan provinsi lanjut kita mempunyai 234 apa namanya bekerjasama dengan pemerintah daerah kita kembangkan terus sampai 514 kaupaten kota dan 34 provinsi rencananya yang harus kita targetkan lanjut ini dasar penyelenggan polbib tentu mendasarkan pada SK Kemenpan SK Menhub dan surat pendaya menteri pendaya gunaan pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi lanjut tahapan penyelenggaraan saya kira kerjasama dulu terus ada penerimasi pencatar masa pendidikan selama 3 tahun ada 4 tahun serta ada pendidikan pasca sarjana yang akan kita laksanakan mulai tahun depan lanjut saya kira demikian Ibu Bapak Ibu sekalian paparan dari kami semoga kami bisa membuat menciptakan SDM yang berkualitas untuk bisa menyelenggarakan transportasi yang lebih baik ke depannya dan ini menjadi tanggung jawab kami saya yakin bahwa SDM yang baik akan menentukan hasil hingga kalau SDM berhubungan baik insya Allah transportasi kita akan menjadi baik saya kira demikian kami akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Indro hadir dalam webinar hadir dalam webinar pada hari ini dan kami ingatkan kembali untuk hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan melalui Q&A box di bawah baik hadirin agenda selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Sari Lorena Surbaktis Laku Direktur Utama PT Eka Sari Lorena yang akan membahas tentang adaptasi penyedia bus dalam mendukung peran feeder dalam sistem transportasi masalah kepada Ibu Eka kami persilahkan terima kasih Mbak Danis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi semuanya yang saya hormati Bapak William Sabandar Presiden ITS Indonesia Bapak Hindro Ibu Maria sahabat lama saya Ibu Ellen juga Ibu Danis tentunya dan juga yang tak kalah pentingnya para perserta webinar yang luar biasa hampir 500 ya Mbak luar biasa artinya memang transportasi ini memang benar-benar merupakan faktor penting peran sertanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia topik yang hendak saya share hari ini yang diberikan bahwa mengenai adaptasi penyedia bus dalam mendukung peran feeder dalam transportasi masal berbicara transportasi tidak bisa separuh-separuh artinya harus benar-benar dari ulu ke hilir baik dalam ekosistem maupun juga kita harus memperhatikan aspek bagaimana kita bisa menjemput orang atau menjemput barang disampaikan sampai titik terakhir yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si penerima itu jadi feeder perannya sangat besar walaupun masih merupakan tantangan karena negara kita ini archipelago yang terbesar Indonesia 16 ribu pulau di banyak sekali lautannya dan saat ini kita juga mendapatkan tantangan yang tidak mudah dengan pandemik yang mempersulit kita untuk bergerak dari satu poin ke poin lain namun saya yakin dan percaya apapun tantangan dalam hidup ini kita sebagai manusia yang mampu berkolaborasi dan memiliki resursus bisa mencari solusinya bagaimana peran kita dalam masa pandemik ini mampu memberikan solusi sehingga tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi objektif-objektif yang ingin dicapai pemerintah bisa kita dukung bisa kita berikan kepada masyarakat tepatnya nanti pada tahun 2045 berbicara mengenai adaptasi adaptasi penyedia bus dalam mendukung peran feeder dalam transportasi masal transformasi masal tidak akan berhasil kalau tidak ada feedernya dan sering sekali di daerah-daerah tertentu bukan sering sekali banyak sekali kita lihat di daerah konsep feeder itu tidak mumpuni tidak menyatu dengan konsep transportasi masal kalau saya selalu mengatakan bahwa transportasi itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita ini yang mendistribusikan banyak hal dalam tubuh kita apabila darahnya itu ada masalah maka tubuhnya akan ada masalah apabila transformasinya tidak mumpuni tidak dikedepankan maka akhirnya juga kita seperti saat ini juga memahami banyak tantangan termasuk seperti kemacetan biaya transportasi mahal biaya logistik mahal dan ini masih menjadi PR besar bagi kita bersama ada tiga hal yang menurut saya harus dikedepankan apabila kita berbicara mengenai adaptasi penyedia bus dalam mendukung peran feeder dalam transportasi masal yaitu pertama adalah kita harus bertransformasi transformation in transportation yang kedua secondly tentunya kita harus memahami ya mengenai struktur ataupun apa-apa yang memang harus kita siapkan bersama mengenai support and incentive support and incentive yang ketiga adalah menurut saya adalah faktor yang tak kalah penting bagaimana kita kedepankan fairness agility and technology tadi Pak William Sabandar mengapakan bahwa memang ya ini eranya era teknologi tidak bisa kita sekarang ini bisa melakukan aktivitas secara cepat, tepat, dan aman serta efisien juga bisa menembus ruang dan waktu apabila kita tidak mengedepankan teknologi walaupun itu juga harus ada namanya transisi fase-fase yang harus kita lalui juga fasilitasi yang harus kita bangun agar transisi ini bagaimana digitalisasi memang menjadi fundamental penting dalam transportasi di Indonesia bisa benar-benar terjadi dan terlaksana poin pertama transformation in transportation untuk terjadi transformasi saya yakin percaya bahwa dibutuhkan dibutuhkan bagaimana semua faktor terkait mulai dari regulasinya bagaimana kita mengaplikasinya partisipasi yang dilakukan oleh setiap stakeholders termasuk mulai dari regulatornya pengusahanya masyarakatnya memang benar-benar dilandaskan bagaimana mobility ini benar mampu empower people dan benar-benar mendorong terjadinya economic recovery memang ini tagline yang tidak terlalu panjang tapi memang ini dibutuhkan suatu fokus bersama yang mengedepankan kolaborasi bagaimana mobility benar-benar ini terhitung ya dan akhirnya memang mampu empower people dan enable mendorong terjadinya economic recovery dan ini tentu berbicara mengenai regulasi fasilitas infrastruktur yang benar-benar harus saling berhubungan dan memang harus benar-benar kita fokus on this subject begitu transformasi yang juga dibutuhkan tentunya mengenai provider dari bus-bus yang memang dibutuhkan untuk feeders feeders itu memang kebanyakan biasanya road transportation maksudnya bus ya kenapa karena memang yang paling bisa mendekati kediaman atau tempat lokasi-lokasi orang melakukan kegiatan usaha atau tempat mereka tinggal atau mereka melakukan kegiatan lainnya termasuk rumah sakit ataupun sekolah itu bisa dijangkau oleh darat ya oleh namanya kendaraan roda 6 atau roda 4 yang namanya transportasi jadi disini kalau kami berharap nanti ke depannya juga ada pemahaman menaik kekuatan masing-masing baik itu dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintah non-private bagaimana terjadi nanti kolaborasi yang lebih untuk saling melengkapi dalam mengedepankan konsep feeder dalam transportasi masal poin ketiga mengenai full circle mobility full circle mobility ini yang saya sampaikan maksudnya bagaimana design bagaimana regulasi yang diterapkan regulasi yang diaplikasikan bagaimana sistem yang kita buat ini saling terkait saling mendukung tidak berjalan sendiri-sendiri memang ini masih menjadi suatu tantangan buat kita namun hal ini tetap harus dikedepankan karena konektivitas itu tidak hanya membangun infrastruktur bagaimana terhubung satu daerah ke daerah lain bagaimana juga memudahkan kita bertransportasi berpergian dari satu poin ke poin lain tapi juga bagaimana mobility ini secara komprehensif terkait satu sama lain dalam semua aspek dan ini bisa dibungkus dengan mudah dengan teknologi sehingga transparansi itu bisa mudah terlihat dan juga parameternya itu mudah kita review karena dengan adanya teknologi poin keempat itu transformasi terlihat terlihat dengan keempat dan destinasi untuk terjadinya konsep feeder yang efektif aplikasinya ini memang harus dikedepankan memperhatikan bagaimana hubung kait ini antara pusat kehidupan kita dengan tempat-tempat kegiatan kita dengan juga institusi yang berhubungan dengan moda lainnya seperti dengan laut dengan udara itu memang maksudnya bisa saling lebih dekat begitu jangan sampai misalnya ada yang membangun airport itu di sebelah timur paling ujung tiba-tiba padahal sedangkan kita memerlukan pelabuhan untuk membawa orang-orang tersebut ke tempat lain yang dibangun di sebelah barat paling ujung begitu hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan itu juga menjadi hiccups yang cukup besar apabila kita memang ingin mendekatkan dan mengefisienkinkan biaya transportasi dan logistik di Indonesia dan feeder itu peranannya besar tapi kalau juga desainnya itu tidak ingin mendekatkan tapi malah juga menambah tantangan baru lainnya tentunya ini menyulitkan bagi proses bagaimana feeder ini bisa memberikan nilai tambah pada kegiatan transportasi massal next itu mengenai fleksibel routing and design routing yang diberikan desain yang diberikan itu juga yang dibuat itu sangat krusial kenapa karena bagaimana juga akhirnya mampu kita melaksanakan kegiatan feeder itu tentunya sangat berhubung erat dengan routing design dan ini memang harus adaptif harus dibutuhkan kolaborasi antara semua partisipasi apa maksudnya stakeholders sehingga memang yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan saya sering sekali jalan darat kebetulan saya baru pulang dari Kalimantan dan saya baru pulang dari beberapa tempat lainnya di timur saya melihat bahwa sering sekali suatu keputusan sering sekali juga suatu pembangunan itu tidak diikuti dengan suatu desain bagaimana pergerakan orang dan barang itu bisa lebih efisien namun ini bukan hal yang tidak ada solusinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendrik bahwa ada sekolahnya ada ITS dan disini pentingnya kita berkolaborasi kita mencari solusi atas hiccups yang masih kita hadapi saat ini transformasi juga membutuhkan bagaimana aplikasi maupun juga fasilitas bagaimana juga regulasi itu memang benar-benar mengedepankan untuk mendapatkan okupansi yang masif jadi jangan sampai pergerakan ini hanya untuk mengangkut jumlah orang yang tidak terlalu banyak jadi ini memang perlu disampaikan bagaimana ada insentif juga kepada operator untuk mereka mau berpartisipasi karena kita ketahui hal yang simple saja satu bus bisa menggantikan 30 mobil jadi ini sangat-sangat kurusial next poin kedua adalah tentunya support and incentive support and incentive ini tidak harus antara pemerintah kepada private sector tapi juga bagaimana juga tim pentahelix ini yang ada lima pentahelix ada regulator pemerintah ada pengusaha masyarakat akademisi dan juga sosial media hari ini pentahelix sekali langsung ada dari semua faktor di sini Pak William kami semua ada di sini mampu berpartisipasi menciptakan support dan incentive memang dalam hal kebijakan tentunya ini sangat berhubungan erat dengan polisi-polisi yang dibuat oleh regulator dimana juga tentunya dalam hal ini regulator juga membutuhkan masukan-masukan dari pelaku usaha yang tiap hari berlalu-lalang di lapangan yang memahami pros and cons hiccups di lapangan dan tentunya juga membutuhkan akademisi yang mendorong research bagaimana solusi itu bisa ditemukan didapatkan dan tentunya juga social media juga dibutuhkan bagaimana memberikan masukan maupun juga mensosialisasikan hal-hal yang perlu disupport oleh masyarakat adaptasi ini bisa terjadi adaptasi penyedia bus ini bisa terjadi apabila ada sosialisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan apa sih yang perlu disupport apa sih yang harus dilakukan karena sering sekali ada suatu objektif itu tidak dipahami oleh banyak pihak kenapa karena sosialisasi tidak baik akhirnya terjadilah permasalahan di tengah jalan yang kadang-kadang saya lihat itu tidak terlalu signifikan harusnya apabila terjadi sosialisasi komunikasi yang memang aktif yang juga dua arah yang juga memang terukur jadi ini hal yang penting apabila kita mau terjadi transformasi di dunia transportasi ini terus yang tidak kalah pentingnya adalah empowering tadi disampaikan bahwa SDM itu adalah faktor yang sangat penting untuk kita bisa naik kelas untuk transportasi Indonesia ini bisa lebih efisien efektif saya sangat setuju kami secara perusahaan juga terus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang pertama-tama tentunya bagaimana juga tim kami juga divina tapi juga yang tak kalah pentingnya bagaimana kami dari industri juga memberi masukan kepada dunia pendidikan baik itu pendidikan formal maupun institusi non formal sehingga SDM-SDM yang nanti akan bergabung kepada industri ini memang benar-benar siap untuk mendukung industri tidak hanya pahamnya soal teori tidak hanya pahamnya mungkin sesuatu yang benar tapi itu 10 tahun yang lalu karena saat ini saya selalu mengedepan kata agile perubahan itu terjadi begitu cepat begitu agresif sehingga terkadang itu namanya buku-buku yang dipakai di sekolah itu tidak sempat mengejar dengan keadaan yang mesti dipenuhi pada saat ini begitu itu memang sangat penting empat dan yang tentunya tidak kalau penting adalah digitalisasi digitalisasi ini dalam segala hal harus dilakukan kenapa jauh lebih efisien lebih efektif kami sendiri dan lebih mudah bagi kita untuk memonitornya dengan biaya tidak terlalu besar dan apa yang tadi saya sampaikan di atas tentu ini memang pasti bisa membangun ekosistem hal yang sangat penting apapun yang kita lakukan industri apapun yang kita lakukan apakah juga termasuk beradaptasi untuk terjadinya transformasi di feeder of transportation ekosistem itu tetap harus ada dan kembali lagi pentahelix ini ada dan harus berkolaborasi terutama dengan resursus yang sangat berkurang saat ini dengan pandemik pentahelix ini semua aspek ini harus berkolaborasi apabila kita ingin survive kita ingin sustain dan kita ingin bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya next terakhir adalah mengenai fairness agility technology apapun yang kita lakukan konsep ini harus ada menurut saya objektif ini harus ada harus ada namanya fairness semua orang bisa berpartisipasi semua perusahaan bisa menjadi bagian dari feeder system dan semua ada kekuatannya ada kelemahannya marilah kita berkolaborasi siapa yang kuat di bagian A mungkin dia yang bisa bekerja di dalam sektor tersebut hal tersebut dan mungkin institusi yang lain bisa memenuhi dalam area yang lain jadi fairness agility technology itu adalah objektif yang sangat krusial kami sendiri secara pribadi dan juga secara grup dan juga saya sampaikan kepada tim yang lain bahwa apabila kita ingin survive sustain apabila kita ingin juga mampu melakukan bagian kita as part of the transportation logistic industry ini sangatlah krusial itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Eka Sari Lorena atas presentasinya luar biasa ya jadi memang feeder ini menjadi salah satu kunci di sistem transportasi yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya menjadi semakin efektif begitu ya untuk mendorong ekosistem ekonomi dan juga konektivitas dan tadi strong message-nya juga kita sama-sama menangkap marilah berkolaborasi ini antar stakeholder ini diharapkan ini bisa menjalin kerjasama yang semakin baik lagi untuk menuju Indonesia Mas 2045 baik hadirin untuk agenda selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Benyamin selaku pemimpin redaksi dari bisnis Indonesia yang akan membahas mengenai peran media dalam mendorong perwujudan perhubungan nasional yang maju kepada Ibu Maria kami persilahkan oke terima kasih Deniz selamat pagi Bapak Ibu semua Pak William Pak Hindro Bu Eka Bu Ellen dan peserta webinar senang sekali bisa bergabung dalam acara tersebut saya akan bicara dari perspektif media terkait dengan peran media dalam mewujudkan perhubungan nasional yang maju mungkin next ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ada lima poin yang pertama saya sepakat dan ini sudah terus digaungkan oleh beberapa pembicara sebelumnya yakni perlunya kolaborasi pentahelix ya jadi pemerintah kampus pengusaha komunitas dan media dalam mewujudkan perhubungan nasional yang maju jadi tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan dan William bahwa ada sebuah gol besar yang ingin dicapai pada 2045 ini memujudkan tadi beberapa poin yang saya tangkap adalah transportasi yang maju cerdas terus berteknologi tinggi dan kemudian mampu mendukung mobilitas nah terkait itu saya akan masuk ke poin kedua dari sisi media apa peran media dalam hal ini jelas peran media adalah sebagai nakoda nakoda informasi dan disini media berperan penting menyampaikan informasi kepada masyarakat agar diterima dengan baik juga oleh masyarakat ini kemudian masuk ke poin ketiga boleh next informasi seperti apa yang diserap oleh media supaya ini mendukung arah dari sasaran atau gol besar yang ingin dicapai oleh pemerintah jadi kalau kita lihat sudah jelas bahwa kita memiliki visi besar ya visi besar terkait dengan masa depan transportasi nasional 2045 nah visi besar ini harus diturunkan dalam berbagai narasi yang tepat pula supaya bisa dengan baik atau dengan dengan baik diterima oleh masyarakat juga narasi narasi penting ini juga harus dibangun secara bersama jelas melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai stakeholder nah tadi saya sudah mendengar dari misalnya dari Pak Hindro Pak Hindro itu bagaimana Pak Hindro mengatakan pentingnya SDM gitu ya dalam mendukung visi besar yang ingin dibangun nah masyarakat nggak akan tahu apa yang sedang dicanangkan apa yang menjadi problem besar sekarang apa yang sedang ditargetkan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin dari akademisi apa yang sedang ditargetkan oleh akademisi terkait dengan upaya penciptaan SDM yang andal gitu ya dalam bidang transportasi nah ini pesan ini tidak akan sampai ke masyarakat jika tidak dikomunikasikan melalui media tentu saja mungkin saya sedikit mengoreksi tadi Bu Eka sempat mengatakan sosial media ini juga nanti saya akan kasih tahu apa namanya kasih gambaran sedikit bagaimana media sekarang bertarung dengan media sosial karena ini dua hal yang sebetulnya sangat bertolak belakang gitu ya peran media dan sosial media nah terus kemudian masuk ke peran pemerintah tadi juga disampaikan bagaimana pemerintah saat ini sangat konsisten membangun konektivitas bagaimana peran media di situ jelas peran media adalah mengawal pembangunan infrastruktur untuk mendukung terciptanya konektivitas di masyarakat ini media berperan penting dalam situ informasi tersebut atau hal-hal tersebut tidak akan sampai ke masyarakat tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat kalau tidak menggunakan media yang oke bahwa sasaran sekarang media sosial tetapi ini ketika masuk ke media sosial itu bisa bias kemana-mana dan bisa menciptakan justru yang ada adalah hoax itu salah satunya salah satu dampak penggunaan media sosial yang mungkin tidak terkontrol nah next masuk ke poin keempat terkait dengan apa yang kita inginkan secara bersama yakni membangun narasi yang positif saya melihat bahwa masing-masing pihak ini perlu memetakkan nakoda yang tepat untuk menyampaikan informasi yang positif yang sampai ke masyarakat mungkin next ini sedikit gambaran saja bahwa sekarang ini ada 47.000 media masa di Indonesia itu menurut data Dewan Pers 2019 dan dari 47.000 itu tentu tidak semuanya media yang tanda kutip media yang benar gitu ya banyak diantaranya justru yang adalah media abal-abal kalau salah satu cara untuk mengukur Bapak Ibu boleh googling aja ketika tiba-tiba muncul apalagi media online muncul informasi di media online dan di klik aja apakah informasi itu benar oleh media yang benar gampang sekali banyak sekali media yang tiba-tiba dengan nama yang aneh muncul di online googling itu membuktikan bahwa sekarang ini media tumbuh seperti jamur di musim penghujan karena banyak sekali akhirnya apa ini satu sisi juga menggambarkan bahwa demokrasi berjalan di negara kita tapi di sisi lain juga boleh dibilang demokrasi yang kebablasan semua orang bisa bikin media semua orang bisa menciptakan berita dan alhasil yang kemudian muncul adalah banyak berita-berita yang tidak benar tidak diverifikasi kebenarannya dan dari 47.000 media masa tersebut catatan kami menurut data Dioan Pers hampir 80% adalah media yang tadi kategorinya media-media tidak benar kenapa ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ini juga untuk memetakkan kemana informasi positif itu ingin dibangun kemana saluran atau media seperti apa yang ingin digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu kepada masyarakat jadi kalau dilihat media sekarang ya jelas banyak sekali korporasi media besar konglomerasi dan Bapak Ibu saya juga tanpa harus dikatakan Bapak Ibu juga bisa melihat ada beberapa konglomerasi besar dan di luar itu juga media media online juga tumbuh dan masing-masing media tersebut juga memainkan peran yang berbeda kalau kita lihat ada media konvensional ada media sekarang media digital terus kemudian ada satu yang namanya media sosial nah media sosial ini memang benar bahwa hubungannya pun juga tidak bisa dipisahkan dengan media konvensional saat ini dua media ini baik media konvensional maupun media sosial kini berjalan beriringan karena begitu ada informasi-informasi yang tersampaikan di media sosial yang kemudian di-share dengan cepat oleh semua orang dan kemudian menjadi viral di masyarakat disitulah fungsi dari media mainstream media mainstream akan memverifikasi informasi itu dan kemudian membuatnya di dalam medianya jadi fungsinya tidak bisa saling lepas fungsinya justru saling terkait kami ada untuk memverifikasi informasi-informasi yang ada di media sosial sehingga tidak kemudian viral dan menjadi hoax di masyarakat dan next mungkin ya next oke dan ini perlu juga gambaran untuk diketahui Bapak Ibu bahwa sekarang ini media itu memainkan multi platform jadi kalau dulu kita hanya melihat mungkin koran atau majalah gitu ya sekarang juga banyak media yang akhirnya main di online juga media sosial media komunitas terus mereka juga kemudian menyajikan layanan-layanan yang lebih spesifik seperti konten premium atau berbayar yang kemudian juga bisa dihadirkan sesuai dengan selera pembaca ada juga produk audiovisual interaktif atau dua arah dan semuanya itu dimainkan untuk menyiasati perubahan saat ini media pun juga dituntut untuk tetap relevan dengan situasi saat ini oleh karena itu hampir semua media memainkan semua platform tersebut next ya bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan media mungkin next ya ini bisa melalui engagement kolaborasi dan mitigasi ya ini penting sekali untuk diketahui kenapa saya menggunakan kesempatan ini juga sekaligus untuk mengajak Bapak Ibu bekerja sama dengan media karena kami pun membutuhkan informasi dari Bapak Ibu informasi yang kami ciptakan juga harus berasal dari sumber-sumber yang tentu saja kredibal dan Bapak Ibu memiliki informasi tersebut terkait dengan tadi isu transportasi nasional oleh karena itu poin kelima yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita mulai dari sekarang membangun sebuah kolaborasi yang erat dan karena masing-masing kita juga telah mengetahui bahwa kita memiliki sebuah gol besar yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengujudkan sistem transportasi nasional pada 2025 yang maju cerdas berteknologi tinggi dan tentu saja mendukung mobilitas dan ya saya mengajak mungkin dan mendorong untuk berbagai pihak untuk mulai memanfaatkan media menyampaikan informasi informasi yang ingin bapak ibu sampaikan kepada masyarakat tujuannya untuk membangun narasi-narasi yang positif tentu saja terkait dengan upaya untuk mengujudkan perhubungan nasional yang maju pada 2045 saya masih punya waktu 4 menit mungkin kesempatan ini juga saya ingin sedikit memberi gambaran bahwa saat ini media-media rasanya punya semacam sebuah kesepahaman bahwa yang ingin dimunculkan dalam pemberitaan adalah berita-berita yang positif berita-berita yang membangun optimisme di masyarakat karena kita tahu bahwa kondisi sekarang ini kita masih perlu menumbuhkan semangat optimisme itu karena buat kami sendiri bisnis Indonesia yang pembacanya adalah para stakeholder di bidang bisnis kami percaya bahwa ketika informasi yang kami sajikan ini informasi-informasi yang positif informasi-informasi yang bisa membangun optimisme mereka tentu saja mereka pun juga masih percaya terhadap arah perekonomian nasional kita mereka masih akan melakukan aktivitasnya dengan baik karena kalau informasi yang kami sajikan adalah informasi-informasi yang sifatnya tadi mengkritik tanpa alasan yang jelas yang kemudian menciptakan pesimisme ini kemudian jelas akan menurunkan semangat dari para pebisnis dan para stakeholders terkait dengan masa depan perekonomian kita oleh karena itu dari bisnis Indonesia sendiri sampai saat ini kami terus berupaya untuk menyajikan konten-konten yang membangun optimisme apalagi di kondisi sekarang kondisi di mana kita masih menghadapi pandemi optimisme itu penting sekali untuk karena ketika ada optimisme kita selalu percaya bahwa saya selalu bilang bahwa ada cahaya di ujung lorong kita sekarang berada di lorong gelap ada cahaya yang kita sambut di ujung lorong tersebut oleh karena itu saya menyambut baik juga dari bisnis Indonesia pun juga kami menyambut baik harapannya dengan adanya acara hari ini kami juga sangat membuka peluang-peluang kolaborasi jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan informasinya baik dari kalangan akademisi pengusaha pengamat dan berbagai pihak yang terkait mari kita gunakan media tentu saja media yang baik media yang benar untuk menyampaikan informasi yang positif demi tujuan besar kita adalah mengawal supaya target mengujudkan transportasi transportasi nasional pada 2045 tercapai dengan baik demikian paparan singkat dari saya saya kembalikan kepada Dennis baik terima kasih kepada Ibu Maria yaitu pemimpin redaksi bisnis Indonesia atas paparannya sedikit meng-highlight yang disampaikan oleh Ibu May bahwa media ini memang berperan penting dalam menyampaikan strategi komunikasi para stakeholder ataupun infrastruktur dalam kaitannya transformasi di bidang transportasi dan mungkin media hari ini multi-platform sehingga memang menjadi tantangan tersendiri pada saat menyampaikan informasi kepada masyarakat nah hadirin luar biasa sekali tadi kita sama-sama menyimak paparan yang komprehensif dari regulator sektor bisnis penyedia layanan transportasi juga kemudian dari media sebagai pilar penting sumber informasi dalam mengkomunikasikan informasi perkembangan transportasi di tanah air nah rasanya pulang lengkap rasanya bila dari pemerhatian transportasi yang juga mengwakili masyarakat terguna transportasi untuk juga menyampaikan pandangannya kami persilahkan Ibu Ellen Tangkudung selaku pengamat transportasi Indonesia yang akan membahas mengenai wajah perhubungan nasional 2045 sistem transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik darat laut udara kepada Ibu Ellen kami persilahkan terima kasih Mbak Danis selamat siang semua para panelis dan terutama dari ITS Indonesia yang sudah mengelenggarakan webinar ini dan juga semua peserta yang sudah mengikuti saya lihat sudah 565 peserta cukup banyak sangat banyak yang di topik yang diberikan kepada nasional 2045 dan sistem transportasi dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia jadi ada tahun 2045 saya juga tidak tahu kenapa tahun 2045 diberikan kepada saya pada tahun 2045 saya sudah tidak membutuhkan transportasi tapi saya mencoba untuk mengelaborasi apa yang sudah disiapkan dan apa yang masyarakat inginkan tahun 2045 ini saya coba walaupun saya sebenarnya dari akademisi saya dari UI tapi karena keaktifan saya di masyarakat transportasi Indonesia jadi saya mencoba untuk memenuhi topik yang sudah diberikan kepada saya apa yang bisa saya peroleh dari yang sudah diterjakan oleh sampai saat ini masih rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2025 jadi belum ada yang sampai 2045 dimana saat sekarang masuk ke rencana pembangunan jangka panjang nasional keempat jadi rencana pembangunan yang terakhir 5 tahun terakhir ini sudah ada di dunia jadi saya temukan rencana sampai 2004 belum ada tapi ada visinya visi Indonesia tahun 1945 itu ada 4 kelar pembangunan manusia serta penguasaan pengetahuan dan teknologi pembangunan ekonomi berkelanjutan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional kalau soal SDM tadi sudah disampaikan oleh Pak Indro tadi sudah jelas mungkin saya lebih ke arah teknologi kenapa karena ITF dengan teknologi dan kebetulan lakar belakang saya teknologi dan perubahan teknologi ke depan akan kombinasi oleh teknologi ini masuk dalam visi Indonesia 2045 non-komunikasi bioteknologi dan rekayasa genetik kesehatan dan pengobatan energi terbarukan wearable devices otomatisasi dan robotik serta artificial intelligence jadi ternyata smart dan artificial itu masuk dalam visi Indonesia 2045 kemudian pertanyaan ini transportasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia tahun 2045 karena saya tidak punya dasar dari rencana pembangunan pemerintah jadi saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman nah itu karena harus lengkap kendaraan pribadi transportasi udara transportasi laut ada angkutan umum maka ada beberapa topik yang disampaikan tentang 2045 bagaimana dengan kendaraan roda dua bagaimana dengan mobil listrik bagaimana dengan mobil tanpa pengemudi bagaimana dengan angkutan umum angkutan umum masal bagaimana dengan IT bagaimana dengan segala sesuatu yang terkait dengan intelligence transportation nah untuk itu saya harus mencari apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia tahun 2045 dengan waktu yang sempit saya mencoba untuk melakukan sedikit jajak pendapat jadi yang saya akan sampaikan ini bukan hasil dari suatu analisis yang sangat mendalam sebagai akademisi bukan jadi ini adalah jajak pendapat yang saya buat pendapat atau persepsi transportasi dari masyarakat menuju tahun 2045 ketika 100 tahun merdeka yang disebut dengan Indonesia emas walaupun ada teman yang tanya Indonesia emas bukan yang umur 50 tahun kan biasanya golden age tapi ini memang visinya disebut Indonesia emas jajak pendapat atau survei yang saya lakukan tentu saja harus ke generasi milenial dan mencakup seluruh wilayah Indonesia itu diselenggarakan baru saja 7 sampai September dan dalam 2 sampai 3 hari tersebut saya memperoleh 1.183 responden cukup banyak antusias dan kebetulan juga memang mungkin teman yang saya kirimkan sebagai responden ini banyak dari kalangan lebih kalangan mahasiswa peserta dari responden atau responden itu ternyata mencapai target karena saya mendapatkan responden yang paling banyak di umur 18 sampai 30 tahun yang pada waktu itu pada tahun 2045 itu akan mencapai umur kira-kira 42 sampai 54 tahun yang kedua 31 sampai 54 tahun walaupun masih ada juga responden yang di atas 54 tahun dan kurang dari 18 tahun itu tidak terlalu banyak tapi cukup ada juga lanjut dari tempat tinggal respondennya itu cukup beragam dan saya mendapatkan hampir seluruh Indonesia dan paling banyak itu yang warna merah 35,4% itu dari Pulau Jawa non Jabodetabek yang kedua terbanyak dari Sulawesi itu berbagai provinsi di Sulawesi kenapa jadi lebih banyak Sulawesi ini kan soal responden berarti teman-teman saya di Sulawesi ini responnya bagus menjawab dengan banyak kemudian berikutnya dari NTB juga cukup banyak yang penting saya mendapatkan semua dari Papua pun ada ya lanjut halo lanjut ya selanjutnya status pekerjaan itu untuk memperlihatkan bahwa dari yang mengikuti responden mengikuti jajak pendapat saya itu 41,2% itu pekerjaannya justru lain-lain bekerja karena kalau tidak bekerja ada lagi dan tidak bekerja juga banyak karena banyak mahasiswa tadi yang lain-lain itu apa sih ya ternyata dari beberapa informasi yang saya peroleh itu mereka yang youtuber atau yang bikin startup atau yang hal-hal yang non-formal tapi mereka sebenarnya bekerja jadi bukan tidak bekerja karena tidak bekerja itu yang disini lebih banyak sekolah jadi AESN atau guru atau profesional bekerja di perusahaan justru wartawan saya peroleh sangat sedikit responnya kurang dari para wartawan jadi cukup walaupun dikatakan lain-lain ternyata itu juga bekerja lanjut ini juga informasi bahwa ada 900 respon dan itu bekerja sambil kuliah juga jadi yang paling banyak kuliah di S1 lanjut ini pertanyaan itu saya sampaikan dalam questioner itu dan mereka bisa menjawab sampai tiga jawaban pertanyaannya seperti ini contohnya pada tahun 2045 nanti kendaraan pribadi seperti apa yang diharapkan ternyata dari pertanyaan ini saya memberikan juga pilihan jawaban ya sama saja seperti sekarang jadi ada pilihan jawaban itu ternyata masih 17,8% menjawab seperti itu tapi paling banyak 65,5% itu mengatakan bahwa tahun 2045 itu lebih banyak kendaraan bertenaga listrik dan yang kedua mengatakan bahwa sangat sedikit kendaraan pribadi lebih banyak kendaraan umum banyak juga mengatakan lebih banyak sepeda informasi ini cukup menjanjikan kemudian sekitar 27,5% mengatakan bahwa ada autonomous vehicle ini jawabannya jawaban yang saya berikan jadi maksudnya mereka memilih dan memilihnya bisa sampai 3 jadi ada 1.183 responden jawabannya itu kalau dilihat lebih banyak jumlahnya karena bisa memilih sampai 3 bisa saja orang bilang sepeda tapi juga autonomous vehicle misalnya nah ini cukup menarik bahwa yang lebih ingin ada lebih banyak kendaraan umum itu cukup banyak 50% lebih kemudian pertanyaan berikutnya itu lebih ke angkutan umum oh ini melihat dari ada first step sedikit melihat bahwa jawaban untuk yang mengatakan bahwa kendaraan tenaga listrik itu cukup diinginkan pada tahun 2045 itu hampir di semua umur kalau lihat grafiknya itu di umur 18 atau 18 sampai 30 dan seterusnya itu hampir sama prosentasinya ini dalam bentuk prosentasi dan juga sepeda juga hampir sama jadi kita lihat sangat lebih konsisten untuk jawaban bahwa kendaraan tenaga listrik yang diharapkan sudah ada di tahun 2045 kalau ini berdasarkan pekerjaan jumlah yang memilih jadi yang kuning itu yang agak tinggi-tinggi itu adalah mereka yang lain-lain dari pekerjaannya youtuber startup dan sebagainya itu lebih banyak juga memilih yang tenaga listrik jadi memang agak konsisten juga dengan pekerjaan bahwa yang paling banyak mereka yang bekerja non-formal itu justru mereka memilih kendaraan listrik yang sudah ada bukan memilih persepsi mereka bahwa tahun 2045 itu kendaraan listrik yang beroperasi lanjut nah ini sekarang ke transportasi umum seperti apa sih bayangan tahun 2045 itu transportasi umum nah jawabannya paling banyak itu dan hampir sama itu ya antara bus bertenaga listrik berjalan di jalur khusus dan saya memberikan contoh seperti bus teras Jakarta ini kenapa saya harus satu-satu supaya bisa dibayangkan karena mungkin di kota-kota lain di selain Jakarta di pulau-pulau lain mungkin kurang bisa membayangkan apa yang dimaksud gitu ya kemudian yang kedua dan ini hampir hampir sama jumlahnya kendaraan berbasis rel seperti MRT LRT kereta komputer dan sebagainya yang menjawab seperti kondisi sekarang itu sangat sedikit jadi memang semua berharap transportasi umum mendatang itu sudah lebih jauh lebih baik jauh lebih modern berlistrik dan juga angkutan umumnya lebih masal lanjut ijim ibu waktunya 4 jam lagi ternyata terlalu ini ya saya banyak ini ya lanjut lanjut aja ini sama dengan yang tadi nah ini sebentar kembali lagi sebentar balik boleh dibalik lagi nah ini kembali yang slide yang selanjutnya satu kali slide nah bukan maju maju ya 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 ini nah ini kalau dilihat dari informasi lokasi responden ini ternyata memang cukup menarik juga nanti ini harusnya dianalisis lebih mendalam ya karena ini waktu sudah sempit saya akan teruskan lanjut lanjut nah apa yang diperoleh informasi dari RPJMN yaitu untuk infrastruktur ekonomi akan dibangun sampai tahun 2024 2.500 kilometer jalan tol ditambah lagi dengan yang sudah ada itu 1.461 kilometer apa yang kita bisa peroleh dari sini lanjut nah ini yang kita bisa peroleh ya ternyata masyarakat memilih menggunakan sepeda masyarakat memilih menggunakan aturan listrik ada teknologi autonomous vehicle ada sistem transformasi pintar padahal di RPJMN masih membangun jalan tol kalau jalan tol dibangun sekarang tahun 2045 itu masih konsesinya ya 40-50 tahun dengan konsesinya nah pertanyaannya apakah masih diperlukan jalan tol kalau dengan sistem transportasi yang sudah otonomus yang sudah listrik itu jalan dari lebih tertib jalan dari gedak macet ITS digunakan masih perlu gitu ya ini khususnya untuk jalan tol dalam kota ini salah satu yang kita bisa analisis lanjut nah ini untuk transportasi udara dari jawaban mereka memang dua jawaban yang paling bawah itu yang paling banyak itu kebanyakan masalah IT masalah IT dan yang berikutnya berikutnya ini dilewatkan saja lanjut yang laut nah yang laut juga sama ternyata pilihan untuk mempunyai sistem IT itu ya membeli tiket wording dan juga terintegrasi dengan angkutan umum lainnya itu menjadi pilihan responden untuk transportasi tahun 2045 ya lanjut ya ini juga melihat ininya nah saya menambahkan satu hal saya menambahkan satu hal karena tahun 2045 informasinya Ibu Kota Negara sudah pindah dari Jakarta nah lalu ini ditanyakan juga kepada responden tentang kendaraan pribadi tentang pesepeda autonomous vehicle kendaraan mobil listrik sepeda motor listrik apa jawaban mereka mari kita lihat ya ternyata tahun 2045 itu bayangan orang-orang yang tinggal di seluruh Indonesia itu mengatakan bahwa tetap lebih banyak kendaraan bertanda listrik itu di Ibu Kota Baru kemudian lebih banyak pesepeda dan pejalan kaki pilihan kedua kemudian lebih banyak juga autonomous vehicle mungkin sudah sesuai apa yang diinginkan balik lagi dulu tolong ya sudah sesuai sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan pada waktu Ibu Kota Negara sudah pindah ke Ibu Kota Negara Baru ini saya tambahkan untuk membayangkan bagaimana pendapat masyarakat tentang Ibu Kota Negara Baru lanjut ya ini juga kalau kita lihat tetap konsisten semua umur mengatakan hampir seperti itu ya kendaraan umum bertenaga listrik dan banyak sepeda dan pejalan kaki lanjut ya ini juga saya melakukan cross step juga dengan tempat tinggal mereka sekarang ya mereka berpendapat sesuai dengan tempat tinggal mereka sekarang ya ini mungkin yang serai terakhir lanjut nah tahun 2045 jangan diklik dulu ya tahun 2045 ternyata dari beberapa hal itu ada tiga hal yang kita penting bisa disimpulkan bahwa ada kendaraan tanpa pengemudi ada kendaraan listrik dan ada terintegrasi antarmoda semuanya itu memerlukan ITS memerlukan transport yang pintar kendaraan tanpa pengemudi apalagi harus transportasi pengemudi kemudian terintegrasi antarmoda juga harus ada ITS kendaraan listrik juga pasti ada terkait dengan ITS lalu ada tiga lagi disitu ada apa coba diklik nah dipertanyakan lagi apalagi sih yang perlu kita siapkan ini perlu mempersiapkan dirilah untuk ke depan tahun 2045 kemudian di sebelah kiri bawah itu ada menggapai bintang ini harus selalu bercita-cita tinggi untuk tahun 2045 dan yang paling kanan itu ada maksud saya untuk semua orang berpikir secara pintar untuk kita bisa ini istilahnya SDM-nya lah SDM-nya juga tadi ada terkait dengan SDM harusnya sih kita mesti mengkaitkan itu tahun 2045 bagaimana SDM-nya karena kan ini dalam 100 tahun mereka kemudian disusunlah petai jalannya seperti apa roadmap-nya seperti apa oke diklik sekali lagi terima kasih atas perhatiannya sekian baik terima kasih kepada Ibu Ellen Tampudung atas paparannya nah ternyata dari hasil survei responden mengharapkan transportasi di masa mendatang ini khususnya di tahun 2045 menginginkan transportasi berteknologi listrik nah ini menjadi semakin menarik tampaknya ya untuk dibahas bersama dan selanjutnya untuk memasuki agenda sesi tanya jawab kami telah mendapat ini tercatat lebih dari 40 pertanyaan yang masuk baik dalam Q&A box ataupun juga di kolom chat nah sebagai awalan kami telah memilih 5 pertanyaan yang akan nantinya dijawab langsung oleh para pembicara setelah dibacakan ini mohon untuk langsung dijawab saja oleh para Nana Sundar terkait baik pertanyaan pertama yang akan saya bacakan ini pertanyaan untuk Bapak Hindro dari Bapak Abdullah Surya Buwono seberapa pentingkah sertifikat kompetensi dari BMSP karena sejauh ini masih belum banyak diakui oleh stakeholder transportasi kemudian bagaimana jalan keluarnya agar proses sertifikasi ini dapat pengakuan dari seluruh stakeholder kepada Bapak Hindro silahkan langsung dijawab Pak Danis yang kami hormati Pak Abdullah Surya Buwono tadi pertanyaannya yang kami tangkap seberapa pentingkah apa namanya sertifikat kompetensi yang sudah dikeluarkan oleh BMSP mungkin juga termasuk Direkturat Jenderal Perhubungan Darat dan Pergerakatan yang menjadi kor kami atau tugas kami saya kira sertifikat kompetensi itu menjadi sangat penting sebenarnya untuk bisa menyelenggarakan transportasi yang berkeselamatan tentu berkeselamatan yang nyaman dan yang aman kenapa penting kalau kita melihat di transportasi udara laut itu mempunyai mandatori yang cukup kuat di sana dimana ada Hai Hai Kau dan Hai Mo dan yang yang mempersaratkan sangat tetap bagaimana menyelenggarkan transportasi di dunia penerbangan maupun di laut nah di jalan nanti kita tidak mempunyai regulasi yang bersifat internasional sebenarnya kita mempunyai regulasi di nasional kita baik itu di jalan maupun pergeretapian nah keselamatan itu akan tergantung pada kualitas penyelenggaraannya baik itu yang sarananya maupun yang mengoperasikan dan juga regulatornya sehingga sehingga untuk itu perlu perlu satu sertifikat kepada regulator regulator yang mengatur itu harus mempunyai sertifikat kompetensi yang menjadi dasar dia mengoperasikan jangan sampai mereka mengoperasikan tidak mempunyai sertifikat kompetensi dan sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur hal di bidang transportasi ini menjadi sangat bermasalah begitu juga di tingkat operator selain regulator juga operator wajib menurut saya mempunyai sertifikat kompetensi bagaimana caranya mengemudikan kendaraan yang benar dan baik sampai saat ini tidak semua pengemudi itu mempunyai sertifikat kompetensi ini tugas kami sebenarnya itu diatur juga dalam ketentuan perundang-undang dan bagaimana bisa sertifikat kompetensi itu bisa dipatuhi sebenarnya sudah ada beberapa regulasi aturan yang diatur dalam undang-undang lau lintas jalan dan juga diatur dalam undang-undang perkeretapian juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2012 sebenarnya sudah ada hanya pelaksanaan yang belum berjalan maksimal itu yang kita dorong pelaksanaan ketentuan terkait kompetensi itu harus dijalankan ini wajib ini seberapa kuat sebenarnya Direkturat Jenderal mungkin yang di lapangan tentu ya kita ini kan hanya memberikan mendidik memberikan sertifikat kompetensinya tetapi bagaimana pengawasan di lapangan dan bagaimana Direkturat terkait itu harus mewajibkan kalau tidak ada tentu harus ada apa namanya sanksi yang diberikan sehingga nanti semua kendaraan di jalan semua perkereta abel itu penyelenggaranya tahu apa tugasnya bagaimana cara melakukan pengawasan bagaimana mengawasi sarananya dan bagaimana mengatur manusia-manusianya yang terkipat dalam penyelenggaran transportasi saya kira itu penting jadi bagaimana jalan keluarnya tentu kita harus mengacu pada peraturan itu dan harus dilaksanakan sekarang ini banyak yang belum misalkan survei truk tanki berbahan bakar berbahaya itu kan harus mempunyai sertifikat kompetensi bagaimana mengoperasikan kendaraan dengan mengangkut barang berbahaya dia tidak punya sertifikat kompetensi ini kan tentu bisa saja mereka tidak tahu dan bisa jadi tidak terkontrol itu salah satu contoh saya kira juga angkutan umum sehingga angkutan umum yang lain sehingga kami saat ini kerjasama dengan DKI juga sudah menyelenggarakan sertifikat kompetensi penguji angkutan apa namanya kendaraan angkutan umum ada sertifikat kompetensi itu yang kerjasama kalau tidak salah dengan Cek Bilinko juga kalau tidak salah dengan Cek Bilinko juga kerjasama ini dilaksanakan dan saya sudah tahun kedua saya menyelenggarakan kerjasama dengan apa namanya Pemda DKI kami berharap seluruhnya itu bisa dilaksanakan sehingga nanti mereka mempunyai keahlian di bidang masing-masing saya kira demikian Mbak Beninis yang dapat kami sampaikan Pak Abdullah Surya Bono demikian Pak yang dapat kami sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak Hindro Suratmat sudah menjawab pertanyaan ini artinya memang di lapangan masih ditemukan ya Pak dimana masih belum maksimal untuk sertifikasi baik itu pelaku langsung ataupun mungkin driver-driver ya khususnya bagi yang memang terkendala begitu ya belum-belum sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku baik pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan di tujukan untuk Ibu Eka dari Ibu Ruth Simatupak bagaimana Pentahelix dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dengan efektif dan efisien apabila kita ketahui saat ini begitu banyak badan penyelenggara transportasi yang tidak saling terhubung nah silahkan dijawab Ibu Eka oke terima kasih Mbak Janis Pentahelix itu sangat krusial saat ini seperti saya sampaikan karena tantangan yang kita hadapi cukup besar dan resources yang kita miliki ini banyak berkurangnya dengan terjadi pandemik saat ini memang banyak ya institusi yang mengedepankan atas nama transportasi tapi di Indonesia ini sebenarnya sudah ada yang ditunjuk ya organisasi-organisasi yang merupakan partner dari regulator ya pemegang tampung pemerintahan siapa-siapa saja yang memiliki kompetensi untuk bekerjasama begitu namun saya selalu menyampaikan waktu saya masih jadi ketua umum organisasi Indonesia saya selalu menyampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan maupun Menteri-Menteri yang lain bahwa juga diundanglah sekelompok pengusaha atau pelaksana yang di lapangan yang memang memiliki kompetensi baik secara track record bagus dan juga pola pikirnya juga positif dan mampu ya menyampaikan masalah dan juga mampu menyampaikan solusi yang tentunya bisa menjadi masukan yang positif saya rasa itu adalah cara yang efisien efektif dan sudah kami lakukan sebenarnya tidak hanya sekarang tapi di waktu-waktu yang lalu dan itu juga kami melihat banyak nilai positifnya yang bisa diterima untuk semua stakeholders yang terkait begitu baik jadi poinnya adalah duduk bersama ya Bu ya para stakeholders ini duduk bersama untuk bagaimana memformulasikan ini supaya feeder ini juga sifatnya lebih efektif lagi begitu ya Bu ya dengan institusi yang memang kan di Indonesia ini kalau untuk organisasi transportasi darat kan ada KADIN saya kebetulan juga di sana juga ada Organda juga ada juga perusahaan-perusahaan yang memang dikenal ya di Indonesia yang bisa diajak bicara jadi tiga grup ini bisa diajak bicara sebenarnya untuk memberi masukan dan juga memberikan solusi ya bagaimana kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada pada saat ini saya rasa itu merupakan hal yang efisien efektif dan juga aman terima kasih baik kalau tadi Ibu sempat mention ya sempat menyebutkan bahwa transportasi masal ini tidak akan berhasil bila mana feedernya itu tidak berjalan atau kurang maksimal ya terutama di daerah-daerah nah sebetulnya seperti apa sih pola komunikasi yang menyebabkan feeder ini akhirnya ya mungkin kalau secara infrastruktur ini kadang ada ya feedernya ada hal-halnya ada tapi kemudian kurang maksimal gitu karena memang modanya ini tidak saling terhubung begitu Bu Eka saya lihat di lapangan adalah satu mungkin tidak saling terhubung kedua schedule-nya tidak jelas ketiga juga memang sustainability-nya tidak terjamin begitu ya dan keempat mungkin research-nya R&D-nya mengenai kebutuhan untuk layanan daerah tersebut mungkin kurang komprehensif sehingga akhirnya salah target itu sering sekali terjadi jadi memang yang dibutuhkan adalah teknologi sebenarnya semuanya bisa punya akses bisa tahu mobilnya ada di mana karena teknologi sekarang tidak mahal mobilnya ada di mana jadwalnya seperti apa juga pemetaannya seperti apa servisnya seperti apa sehingga semua orang itu tidak membeli kucing dalam karung ya menurut saya jadi ini memperhemat pengeluaran seperti saya lihat di beberapa daerah yang besar saya tidak mau sebutkan daerah ini di Pulau Jawa ada feedernya tapi tidak ada penumpangnya padahal ini daerah kota besar kenapa? karena pola feedernya routing sistemnya itu tidak tepat sehingga akhirnya yang diangkut itu gendruo tidak ada orang akhirnya tidak efektif padahal sudah melakukan investasi yang cukup lumayan akhirnya orang agak sedikit apa ya tidak percaya ini ah nanti bangun lagi feeder jangan-jangan juga akhirnya hasilnya seperti abc karena sukses story-nya tidak terlalu banyak kalau kita mau jujur siapa sih feeder yang sangat sukses saat ini nah itu kita jadikan pembelajaran untuk kita mencari solusi ke depannya saya tidak suka menyalahkan siapapun yang saya paling suka adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi pada saat ini kalau saya selalu berpikir positif soalnya orangnya itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih Ibu Ekasari mungkin ini salah satu solusinya yaitu tadi kolaborasi ya Bu ya kalau semua mau duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini insya Allah mudah-mudahan pertanyaan ataupun tantangan-tantangan tersebut juga nantinya akan terselesaikan baik terima kasih Ibu Ekasari saya izin melanjutkan kepada penanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Maria baik dari Desmond Ismail ITL Trisakti baik apa kontribusi bisnis Indonesia dalam mengimplementasikan konsep engagement collaboration and mitigation yang disampaikan khusus untuk transportasi nah kemudian pertanyaan kedua mengingat peran transportasi sangat penting khususnya transportasi tumbuh 1% maka PDB tumbuh 1% sampai dengan 3% atau dikenal sebagai multiplier effect nah Monggo Ibu Maria langsung dijawab saja oke terima kasih Mbak Deniz Pak Desmond terima kasih atas pertanyaannya yang pertama kalau boleh dibilang bisnis ini seberapa jauh kontribusi bisnis Indonesia kami kontribusinya boleh dikatakan cukup besar untuk transportasi nasional terutama terkait dengan pemberitaan kalau di bisnis Indonesia itu kami bahkan punya satu halaman khusus yang didedikasikan untuk sektor transportasi baik darat udara laut jadi itu salah satu indikator untuk melihat bagaimana kami sangat serius dan mendorong isu transportasi di Indonesia dan begitu pula seperti tadi saya sampaikan ketika kami memiliki banyak platform untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini kami pun juga mendedikasikan kanal khusus untuk isu-isu transportasi jadi kalau bisa dibandingkan dengan media lain rasa-rasanya saya bisa katakan bahwa bisnis Indonesia adalah salah satu media yang fokus isunya pada transportasi itu sangat besar karena punya wartawan yang handle didedikasikan khusus untuk menangani isu-isu transportasi dan terkait dengan tadi beberapa cara untuk berhubungan dengan media mitigasi engagement dan kolaborasi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai pihak misalnya untuk engagement engagement itu cara untuk berhubungan dengan media melalui seperti satu konferensi pers siaran pers jadi kayak misalnya dari Trisakti gitu ya punya kegiatan apa yang sebenarnya ingin dipublikasikan itu bisa dimainkan lewat siaran pers mengirimkan siaran pers kepada media atau sesekali menggelar konferensi pers dengan mengundang media ataupun media briefing ataupun media visit kami sangat membuka diri terhadap peluang-peluang tersebut untuk kolaborasi misalnya kita bisa kolaborasi dalam event sebagai media partner dan lain-lain gitu ya dan yang ketiga mitigasi ya seperti kita tahu bahwa kita media ini kan juga memainkan peran ya untuk menjadi apa namanya ketika ada krisis yang dihadapi gitu ya resiko-resiko yang dihadapi di masyarakat ada isu-isu panas yang lagi berkembang di masyarakat dan media punya peran penting untuk melakukan fungsi tersebut dan melalui kolaborasi dan engagement tadi kami juga sebagai media kami akhirnya tahu kemana sih kami harus mengajukan pertanyaan kemana sih kami harus datang ketika kami berhadapan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat yang perlu mendapatkan verifikasi atau klarifikasi dari narasumber terkait demikian Pak Desmond semoga menjawab baik mungkin menambahkan ya Bu Maria ini kan juga tantangannya nih kalau tadi Bu Maria sempat menyebutkan bahwa saat ini memang tidak hanya media mainstream tetapi juga ada media sosial yang juga punya porsi cukup besar di masyarakat saat ini yang juga menarik perhatian nah sebetulnya kalau dari media mainstream ini apa sih Bu kendalanya untuk mengimbangi informasi-informasi yang mungkin itu tidak terverifikasi berbeda dengan yang dilakukan oleh media mainstream seperti salah satunya bisnis Indonesia oke jadi memang tantangan terbesar ya berhadapan dengan media sosial karena mereka itu viralnya itu kemampuan viralnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan media mainstream hari ini informasi yang kita lihat ditarolah di Twitter di Instagram detik ini ketika disebarkan oleh satu pihak ini kemudian menjadi viral hanya dalam hitungan menit saja bahkan detik saja berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh media karena media sekali lagi kami melewati proses tidak bisa begitu saja muncul di langsung muncul di media sosial kalau media sosial misalnya seseorang yang memposting sesuatu dia dengan gampang ya memposting sesuatu tidak kemudian melakukan verifikasi atau klarifikasi terlebih dahulu atau ada memuat unsur cover bot saat di dalamnya tidak ada itu yang membuat akhirnya terkadang terkesan bahwa media mainstream itu tertinggal dibandingkan media sosial daya viral yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan media mainstream karena media mainstream tadi untuk memuat sebuah berita mereka mengikuti proses yang cukup panjang mulai dari memverifikasi kepada narasumber terkait mengklarifikasi isu tersebut terus membuat narasumber lain sehingga berita tersebut menjadi cover bot tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam kondisi sekarang ini hubungan keduanya menjadi tidak terpisahkan justru media mainstream hadir untuk kemudian memverifikasi berita-berita yang muncul di media sosial di situ kami memainkan peranan yang sangat besar bayangan kalau fungsi ini tidak jalan kemudian media sosial kita biarkan semacam mempublikasikan berita tanpa adanya verifikasi yang terjadi adalah kita hidup di dalam rimba karena informasi yang beredar informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya demikian Pak Deniz baik terima kasih Bu Maria ini cukup jelas ya penjelasannya bahwa memang kehadiran media mainstream ini untuk menjawab keresahan ataupun kebingungan masyarakat dalam memilah informasi yang beredar baik terima kasih Ibu Maria pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Ibu Ellen Tancudung dari Benedita teknik kelautan ITL Trisakti dunia internasional menargetkan zero emission carbon pada tahun 2050 dimana sistem transportasi yang ideal di masa mendatang akan menitikberatkan aspek keramah lingkungan nah menurut Ibu selaku pengamat transportasi jika melihat kondisi perhubungan di Indonesia bagaimana agar Indonesia ini dapat mengejar target dalam waktu yang diberikan tanpa menimbulkan inflasi berlebih mengingat bahan bakar alternatif zero carbon ini seperti hidrogen membutuhkan biaya yang besar dan juga memiliki dampak pada kenaikan tarif baik silahkan dijawab gue Ellen ya terima kasih pertanyaan dari Saudara Benita Pelialu jadi walaupun pertanyaan tidak terkait dengan apa yang saya presentasikan tapi menarik pertanyaannya karena masalah di sustainable transport dimana target ramah lingkungan zero emission carbon itu memang menjadi target kita juga bukan saja dunia Indonesia juga seperti itu dan kalau dilihat dari sisi sektor perhubungan memang harusnya ke situ apalagi masyarakat juga sudah melihat bahwa ada berbagai kegiatan yang sudah mengarah ke ramah lingkungan seperti penggunaan penggunaan sepeda dan sebagainya tapi kalau saya lihat tadi Saudara Benedita Pelialu itu dari ITL juga kelautan mungkin barangkali maksudnya ini adalah transportasi laut apakah bagaimana mengejar target Indonesia mengejar target itu tanpa menimbulkan inflasi berlebih meningkat bahan bakar alternatif serotabon itu mahal saya percaya bahwa teknologi itu makin lama akan membuat suatu biaya yang tadinya mahal menjadi murah dan itu menjadi kenyataan dan apa yang harus berfungsi ya mungkin sama dengan Ibu Eka Sari tadi R&D research dan development yang sebenarnya artinya benar-benar harus dilakukan research supaya teknologi itu bisa didukung dengan biaya yang menjadi tidak mahal itu seperti itu seperti mobil listrik contohnya mobil listrik itu kan secara operasional menjadi lebih murah biayanya karena pakai listrik dan sebagian teknologinya itu mendukung seperti itu oleh karena itu kalau dikatakan bahwa bagaimana Indonesia mengejar itu ya perlu ada seperti yang saya sampaikan tadi roadmap ya peta jalan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun mendatang lima tahun berikutnya dalam hal mengejar untuk kita bisa bertransportasi dengan ramah lingkungan ya termasuk juga di laut ya kalau dikatakan tadi hidrogen itu mahal oke mungkin proses itu lama-kelamaan bisa menjadi murah karena segala sesuatu yang mahal di Indonesia itu sebenarnya dibuat mahal artinya banyak hal yang justru dibuat mahal karena ya kita perlu mengakui ya kita masih ada korupsi kita masih ada hal-hal yang tidak efisien seperti kalau di pelabuhan masih ada persoalan bergantai misalnya yang membuat itu semua menjadi mahal tapi sebenarnya saya sendiri percaya bahwa teknologi yang mendukung suatu perubahan ke arah ramah lingkungan itu makin lama makin membuat transportasi itu bisa menjadi biaya operasionalnya bisa menjadi lebih murah dan kucinya adalah di R&D di riset di penelitian-penelitian yang dilakukan bisa dari perbuatan tinggi bisa juga dari lembaga-lembaga riset bisa juga kita mengadopsi riset dari luar karena riset itu kan kalau sudah dipublikasi itu menjadi domain dari seluruh orang yang ingin menggunakan hasil riset itu itu perlu kita pelajari baik-baik apa yang sudah diperoleh hasil riset di luar kemudian bagaimana bisa diterapkan di Indonesia menurut saya itu ya karena kalau tidak berdasarkan riset agak sulit kita menetapkan roadmap itu apa yang harus kita lakukan sekarang berikutnya berikutnya sehingga tahun 2045 seperti tema kita hari ini kita bisa mencapai transportasi seperti yang diinginkan masyarakat tadi lebih ramah lingkungan dan tentu saja lebih murah ya dalam arti terjangkau oleh masyarakat itu terima kasih Ibu Ellen atas jawabannya jadi memang sebetulnya bisa murah ya Bu kalau memang teknologinya kemudian diketahui dan riset dan deployment ini menjadi salah satu kunci juga dari keberhasilan atau goals kita untuk menciptakan transportasi yang ramah lingkungan di kemudian hari mungkin kalau berkaitan dengan energi transportasi listrik ini jadi tantangan tersendiri nih buat Bu Eka Sari nih karena memang armadanya mau gak mau nih jadi juga harus dirubah gitu menjadi transportasi berbasis listrik nih Bu Eka nih saya rasa sih itu sudah dipikirkan ya oleh grup kami ya tentunya kalau kita berpikir untuk menggunakan armada ya fleet-fleet yang berbasis listrik yang tidak kalah pentingnya adalah support sistemnya harus ada begitu maksudnya tempat kita untuk charging basisnya ada jangan sampai lagi di tengah hutan lagi menuju ke pakan baru terus tiba-tiba dia gak bisa jalan karena listriknya habis terus tidak ada tempat charging kurang lebih itu mesti kita pikirkan secara komprehensif bersama tapi kita gak bisa tahan ya nanti akan masuk era seperti itu kita juga sudah siap-siap begitu thank you nampaknya dari paparannya Bu Ellen tadi ya hasil surveinya respondennya ini di tahun 2045 ini banyak sekali yang menginginkan transportasi khususnya transportasi masal ini kemudian berbasis listrik nah ini menjadi tantangan ya Bu Eka tantangan dan kesempatan dimana ada tantangan atau ada kesempatan ya Bu Ellen ya betul baik luar biasa sekali terima kasih Bu Eka dan juga terima kasih atas penjelasannya Bu Ellen dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber atas jawaban-jawaban dan juga sharing session-nya pada hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Hindro Suratma selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTD ISTTD kemudian juga terima kasih Ibu Eka Sari Lorena selaku Direktur Utama PT Eka Sari Lorena saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Benyamin selaku pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Ibu Ellen Tangkudung selaku pengamat transportasi Indonesia dan juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kehadiran dari Direktur Presiden IPS Indonesia Bapak Wiliam Sabandar yang juga sampai saat ini masih bersama dengan kami di sini sedikit izin merangkum bahwa kerjasama Penta Health Multisector dalam membangun transportasi menuju Indonesia Emas 2045 didukung oleh perkembangan teknologi kemudian juga strategi dan juga inovasi yang baik terukur bangkit di tengah pandemi juga lagi-lagi momennya adalah komitmen untuk bergandengan bersama berkolaborasi demi mewujudkan transportasi yang semakin maju ke depannya mudah-mudahan perbincangan kita pada siang hari ini bisa juga didengar oleh regulator ya Bapak Ibu ya sehingga juga bisa menjadi poin dan pertimbangan untuk memajukan transportasi Indonesia menjadi lebih baik lagi baik Bapak Ibu yang informasi demikianlah berakhir webinar ITS Indonesia dengan tema perhubungan nasional menuju Indonesia Emas 2045 kami juga mengundang Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan luar biasa kami untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi di Indonesia baik dari operator perusahaan institusi akademisi peneliti mahasiswa dan juga profesional dipersilakan untuk menjadi anggota ITS Indonesia bagi Bapak Ibu silahkan mengunjungi website kami its-indonesia.org dan juga jangan lupa follow akun Instagram kami di its.id untuk mendapatkan update terkini seputar ITS Indonesia dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara seluruh peserta ITS Indonesia yang sudah luar biasa sekali siang hari ini sampai saat ini sudah mau closing tapi pesertanya masih setia sekitar 532 luar biasa ya mantap baik sekali lagi terima kasih luar biasa keren sekali semoga webinar ini juga bermanfaat bagi kita semua untuk membuat sistem transportasi di Indonesia semakin lebih baik lagi izinkan saya Deniz Anissa pamit undur diri terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sampai jumpa di webinar kami berikutnya selamat siang terima kasih terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih semuanya bye sukses terus ITS Indonesia terima kasih